Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MBS Begini judulnya Crosscheck Alkitab itu Bahasa Inggris Jadi kalau Anda mau crosscheck Alkitab LAI Crosschecknya harus pakai Alkitab Bahasa Inggris Kenapa enggak Ibrani atau Yunani Pak ATD Alkitab manuskrip asli Ibrani dan Yunani itu Hanya milik United Bible Society Ada di Museum United Bible Society di London Yang beredar yang kalian anggap sebagai Alkitab asli Ibrani dan Yunani Itu asli KW kita kasih tahu Dijamin 100% asli KW Kalau Anda mempermasalahkan Alkitab LAI Mau kita crosscheck Pak Tuhan dan Allah itu aslinya apa Crosscheck aja ke Alkitab Bahasa Inggris Kenapa Bahasa Inggris Pak? Karena United Bible Society sudah melaksanakan tugas Yaitu menerjemahkan Alkitab Ibrani Yunani ke dalam lingua frangka Bahasa dunia Bahasa yang mendunia adalah Bahasa Inggris Waktu itu Alkitab kenapa ditulis pakai Yunani Perjanjian baru Padahal kan yang penulisnya orang Yahudi semua Karena waktu itu Yunani adalah bahasa lingua frangka Di samping bahasa latin Lihat itu Yohanes 19 ayat 20 ya Yang mengatakan bahwa Yesus orang Nasaret Raja orang Yahudi Ditulis dalam tiga bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani Latin dan Yunani waktu itu menjadi bahasa Yang dipakai oleh banyak bangsa Lalu oleh United Bible Society Yang muncul tahun 1946 Setelah Perang Dunia Kedua United Bible Society Menerjemahkan Alkitab Ibrani Yunani Perjanjian lama Ibrani Perjanjian baru Yunani Kedalam bahasa Inggris Bahasa internasional Ya sudah clear dari situ Jadi kalau Anda mau cross check Cross check lah pakai bahasa Inggris Kalau bahasa Yunani itu KW Pak Dijamin KW Ya contoh ya Bahasa Yunaninya Tuhan itu apa Teos Andai kata Alkitab LAI disuruh menerjemahkan langsung dari bahasa aslinya Bahasa Yunani Disitu ada Teos Bisa-bisa oleh LAI Indonesia diterjemahkan Teos jadi Teo Padahal Teo itu anaknya Pak Sobari Itu ada Teo Teo Mulyanto itu anaknya Pak Sobari itu Ya Maka kita pakai bahasa Inggris Di Alkitab bahasa Inggris ya Sebagai terjemahan tingkat satu Dari Yunani Ibrani Kedalam bahasa Inggris Disitu ada Lord Ada God Memang ada Lord Ada God Ada Tuhan Ada Allah Kenapa ada Tuhan ada Allah Karena mendasarkan Yohanes 1 ayat 1 Ada Firman ada Allah Firman itu Allah yang berkarya Firman itu Tuhan nanti jadinya Allah ya Allah yang duduk manis di tahta surga Allah itu duduk manis di tahta surga Disembah oleh Malaikat, Serafim, dan Kerub Saat ini masih itu Belum ada manusia di surga Jadi Allah itu duduk di surga Duduk di tahta surga Disembah di surga Yang berkarya itulah Tuhan Ya Firman itu juga Tuhan Yahweh itu juga Tuhan Yesus Fisik manusia juga Tuhan Makanya Yesus bilang Aku guru dan Tuhan Yohanes 13 ayat 13 Yesus tubuh kemuliaan juga Tuhan Anak domba juga Tuhan Clear? Ya Jadi kalau Anda mau cross check Cross check lah pakai Alkitab bahasa Inggris Yang mu'alap-mu'alap Yang suka Pak ATD Tidak ada Allah itu Di dalam Alkitab bahasa aslinya Ya Aslinya apa Allah juga Theo Tuhan juga Theos Sama Theos sama-sama Theos Lalu Anda bingung gitu kan Berarti Alkitab LAI ngawur itu Ya ngawur kamu Alkitab LAI mendasarkan kepada Alkitab berbahasa lingua frangka Bahasa internasional Bahasa Inggris Di bahasa Inggris ada Lord Ada God Ada Tuhan Ada Allah Ya Allah disadur dari Bahasa Arab Tuhan disadur atau dari Disadur dari bahasa Melayu Melayu menyebut Tuhan Lalu bahasa Indonesia Tuhan God God itu Allah Allah disadur dari bahasa Arab Banyak Selain Allah juga Nabi itu juga bahasa Arab Berkat juga bahasa Arab Ya tau Sedekah juga bahasa Arab Faedah juga bahasa Arab Ya tau Rahmat juga bahasa Arab Ya Jadi Alkitab itu banyak menyerah bahasa Arab Kamu yang utaknya gak nyampe Kenapa mengklaim ya tau Alkitab itu LAI itu palsu Yang palsu ya pikiranmu Kalau anda mau mengkroscek Alkitab Cross check lah pakai Terjemahan tingkat pertama Memakai bahasa lingua frangka Bahasa Inggris Cross check lah Alkitab Bahasa Inggris Ya Tapi kami pengennya sok pinter pak Mau cross check bahasa Aslinya Yunani dan Ibrani Kamu pinter keblinger Yang kamu pakai itu Itu Ibrani Yunani KW-KW-an Ingat Ya Sampai hari ini Yahudi Memakai Alkitab Perjanjian Lama Yang sudah Dirubah Ya Menduduki kursi Musa Matius 23 ayat 2 Yang kamu terima Yunani dan Ibrani itu Itu yang sudah dirubah-rubah oleh Yahudi Ya Kamu sendiri gak paham kok Kamu sok minterin ya Sok lebih pinter dari United Bible Society ya Ya Cuman bermodal Teos Teos Cuman bermodal itu doang Lalu kamu salah-salahkan Ya Mana ada itu Allah katanya Allah itu kan Yunaninya Teos Teos itu Tuhan Lah iya mampetmu disitu Ya United Bible Society Menterjemahkan dalam bahasa Inggris Ada Lord Ada God Ada Tuhan Ada Allah Tuhan dan Allah itu Sama Yesus Kristus Lah kamu Biar sampai Kuda makan komputer Ya itu Gak akan bisa menjelaskan Kenapa Kenapa Tuhan Kenapa Allah Kenapa Allah itu yang duduk di tata surga Tuhan itu Allah yang berkarya Biar sampai kuda makan komputer Kamu gak akan Gak akan ngerti hal seperti itu Keminter doang Para muhalaf-muhalaf itu cuman Sok pinter doang Alkitab LAI tahun 21 pak LAI belum muncul 21 itu Alkitab karangannya orang-orang katolik itu Ya Jadi Alkitab yang beredar sebelum munculnya lembaga Alkitab Indonesia Itu Alkitab-Alkitab ngarang bebas Ya Di yang keluaran katolik ya Yang Yang teritunggal itu Makanya Kalau Anda mendasarkan itu ya bingung gitu Lawang Alkitab yang asli murni dan konsekuen aja bingung Apalagi Alkitab-Alkitab produk-produk ya Selama masa kegelapan Ya Sebelum munculnya Lembaga Alkitab dunia United Bible Society Kita bersyukur ya Semua negara itu menerjemahkan Alkitab Dalam bahasa Negara masing-masing Itu Alkitab terjemahan tingkat 2 Berdasar Alkitab bahasa Inggris Yang melakukan translate dari bahasa asli Ibrani Yunani Kedalam bahasa Inggris Itu lembaga Alkitab dunia yang disebut United Bible Society Kamu jangan sok lebih pinter dari United Bible Society Mu'alaf mu'alaf Ya Jangan kamu sok lebih pinter Ya Pendeta Romo Tritunggal Penyembah Bapak Iblis Jangan sok lebih pinter dari United Bible Society Semua pendeta semua Romo Tritunggal Pasti ngomongnya Bahasa aslinya Theos, Logos, Rema Kalian gak akan lebih pinter dari United Bible Society Yang sudah menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama Ibrani Perjanjian baru Yunani Kedalam bahasa Inggris Kedalam bahasa yang diakui internasional Sehingga semua negara termasuk Indonesia Menerjemahkan dalam bahasa Indonesia berdasar Alkitab bahasa Inggris Makanya ada Tuhan, ada Allah Ada ya Tidak seperti kalian yang kalian pikir ya Sok Ibrani, sok Yunani Sok Pinter Ya Clear? Jadi kalau anda ke Alkitab Ke lembaga Alkitab Indonesia Terus anda bawa-bawa Bawa apa? Bahasa Ibrani katanya Ini menurut bahasa Ibrani gini Alkitab Lali Oh sorry pak Kami berdasar bahasa Inggris pak Loh kok berdasar bahasa Inggris itu bahasa lingua Franka Kalau nanti kami berdasar bahasa aslinya Itu persis sama pikiran anda Ya Persis Makanya kita pakai bahasa Inggris Yang tugas menerjemahkan dari Asli Yunani Ibrani Siapa? United Bible Society Kita terima Dalam bahasa lingua Franka Dan dia tanggung jawab Tanggung jawab Dan itu benar Alkitab Ya makanya Dulu ada Alkitab yang versi katolik Versi konsili Wah itu mah bingung Lalu muncullah 1946 Yaitu Alkitab United Bible Society Itu Alkitab yang benar Murni dan konsekuen Sehingga di luar sana Allah itu teritunggal Tapi Alkitab yang murni dan konsekuen Tetap nulis Allah itu satu Dan punya nama Yesus Kristus Anda pilih mana? Pilih Alkitabnya katolik Yang Allahnya tiga Atau Alkitabnya protestan Yang Allahnya teritunggal Sama sih Atau anda mau memilih Alkitab yang murni dan konsekuen Ya Yang sekarang ada di Alkitab LAI Allah itu satu Punya nama Yesus Kristus Pilih mana? Ya Demikian pula para mu'alaf juga Tidak bisa kamu meng Mengapa? Mengorek-ngorek Alkitab memakai Bahasa Ibrani, Bahasa Yunani Itu Ibrani, Yunani, KW itu Ya Clear ya? Clear ya Bapak-Ibu saudara? Kalau mau meng-cross-check Alkitab Pakailah Bahasa Inggris Alkitab Bahasa Inggris Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin